Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Gita Gila cuy, akhirnya gue bikin video juga Karena gue abis dari Indonesia selama satu setengah bulan Terus abis itu gue langsung kerja juga Gue ke Barcelona, terus gue ke Swiss Sekarang gue baru ada waktu deh untuk istirahat Terus untuk bikin video lagi, kerja lagi Di beropini kali ini gue pingin Membicarakan tentang tema yang sebenernya gue udah pernah bicarain sebelumnya Tapi di seminar yang beberapa saat lalu gue lakukan di Universitas Diponegoro Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Klipnya sebenernya ada di vlog gue Waktu di Semarang sama Purwokerto Kalian bisa nonton Soalnya beberapa dari kalian meminta gue untuk bikin dedicated video tentang tema ini Makanya gue bikin lah hari ini Nah sebelum kita mulai Sebelum ada beberapa dari kalian yang menanyakan lipstick apa yang gue pake hari ini Gue hari ini pake lipsticknya Wardah yang long lasting lipstick Shadenya nomor 16 smooth latte Dan dia warnanya reddish brown atau brown red seperti biasa Oke mari kita mulai Dari gue muda ada satu hal yang selalu gue cari Yang bikin gue galau, bikin gue gusar selama gue remaja lah katakanlah Saking galaunya sampai hal ini tuh gue tulis di buku gue rentang kisah Yaitu passion Kenapa gue galau? Karena selama gue remaja gue tuh selalu mendengar narasi bahwa Kalau nanti kita gede, kita itu harus mengerjakan hal yang kita suka gitu Intinya kita harus bekerja sesuai dengan passion kita Meanwhile pada saat gue muda dulu Gue gak merasa tertarik sama suatu bidang Yang mana bisa bikin gue mau komit Untuk melakukan bidang itu secara profesional Atau menjadikan bidang itu sebagai karir gue Contoh, musik Gue tuh sebenernya familiar banget sama musik Dari gue kecil, dari gue umur 5 tahun Gue udah ikut kelas tarik suara sampai gue SMA Dan gue udah sampai ikut lomba paduan suara tingkat dunia lah Tingkat Asia lah, segala macem Terus gue les gitar selama 7 tahun Gitar klasik, terus gitar elektrik Terus gue les keyboard 4 tahun Terus gue les drum juga Tapi musik ini tuh gue lakukan hanya sebagai hobi aja gitu It did bring me happiness at that time Tapi gue gak sampai terpikir untuk besar sebagai musisi Atau sebagai penyanyi Selain musik, yang gue lakukan pas gue muda dulu adalah sekolah gitu Akademis Itu sebenernya jatuhnya kewajiban sih Nah tapi gue juga gak pernah tertarik sama sekolah Gue gak tau caranya belajar Terus ya gue juga pemales Terus gue juga dapetnya ranking kedua terbawah Jadi sebenernya the idea of passion Kayak bener-bener bikin gue struggling Sampai sering gue terpikir kalau gue ini tuh adalah produk gagal Karena gak ada satupun di dunia ini yang gue rasa bisa bikin gue passionate Bisa bikin gue seneng Bisa bikin gue yang gila gue pengen lakuin ini seumur hidup gue gitu Gue gak tertarik sama apapun Dan dari yang gue liat idealnya kita tuh udah harus tau passion kita dimana Bahkan ya pas kita mau kuliah Karena kita harus decide bidang apa yang mau kita pilih Karena kata orang-orang apapun karir kita itu harus sesuai dengan jurusan kita saat kita kuliah Jadi once kita memilih sesuatu We cannot actually go back Dan kita harus commit ke bidang itu sampai kita pension nanti Sampai akhirnya gue tuh struggling banget di perkulihan gue dulu Kalian tau lah ya udah sering denger cerita ini Terus mungkin udah ada yang baca buku gue juga tentang kisah Karena buat orang-orang kayak gue nih Yang akademiknya juga kurang, yang pemales Kuliah jurusan kimia Dan kuliahnya pake bahasa planet Itu ternyata sangat-sangat-sangat challenging Jadi gue tiap hari harus maksain diri gue untuk suka sama apa yang gue lakuin Di masa-masa gue kuliah, gue itu tertampar sama realita Ternyata dunia itu gak selamanya seindah teori Teorinya kan kita harus melakukan apa yang kita suka Tapi akan ada masa-masanya dimana kita tuh harus suka sama apa yang kita lakuin Kita harus mencoba untuk suka sama apa yang lagi kita jalanin Dari awal gue di student collect, terus gue kuliah Gue tuh harus selalu PDKT sama aktivitas gue sekarang ini Gue mau gak mau harus nemuin dimana sih, sisi mana yang bisa bikin gue jatuh cinta nih Sama kuliah, sama kimia Dan sebenernya salah satu challenge-nya adalah karena gue tidak familiar dengan kimia itu sendiri Dan sebenernya gue gak familiar dengan the whole academic thing itu sendiri Gue terakhir belajar tuh SD, SMP sama SMA gue gak pernah belajar Jadi tiap hari gue tuh harus memaksa diri gue untuk bisa belajar gitu Untuk suka sama yang namanya belajar I did it actually, gue berhasil I ended up studying 6-8 hours per day, everyday Even kalau misalnya lagi gak ada ujian pun gue belajar Tapi along the way pertanyaan tentang passion itu muncul lagi Gue jadi mikir, jadi sebenernya kemarin-kemarin gue merasa kimia itu bukan passion gue Terus kuliah itu bukan passion gue, itu kenapa gitu Apakah karena gue pikir kimia itu sulit, terus gue takut gagal gitu kan Atau karena gue merasa kimia itu bener-bener jauh dari comfort zone gue Akhirnya tuh gue kayak makin gak ngerti, sebenernya passion itu apa sih Terus lanjut di second last semester Di saat itu gue udah sangat-sangat comfortable dengan perkimiaan gue Dengan kuliah gue, gue udah bisa ngikutin kuliah gue Udah bisa ngikutin pelajaran Which is sad karena itu adalah semester-semester terakhir Tapi malah disitu turning pointnya gitu Di saat gue udah nyaman dengan aktivitas gue sekarang Tiba-tiba, klik aja gitu di otak gue Gue mikir kayak, oke Gue udah struggling, parah kayak gini Nangis mulu lah Susah mulu ngerasanya tiap hari and all that Tapi terus abis gue lulus ini Gue akan dapet ijazah Terus ijazahnya gue pake buat daftar ke suatu perusahaan Terus gue akan kerja 9 to 5 That's it Terus gue mikir disitu Kok kayaknya sia-sia ya gitu Struggling yang gue dapetin selama ini Disini bukan berarti gue merendahkan pekerjaan 9 to 5 gitu Not at all Tapi disini Gue baru tau ternyata gue benci banget sama rutinitas Ada orang yang seneng banget kerjanya jelas They get up in the morning They go to their office gitu Dia kerja, terus malem dia pulang They love it Ada orang-orang yang kayak gue Yang gue tuh ngerasa bener-bener Trap banget once gue punya suatu rutin yang harus gue lakukan Dan ketakutan itu pernah datang Waktu gue ngerjain internship Gue internship di salah satu perusahaan Food and beverage di Indonesia Hari pertama gue langsung panik Gue biasanya gak panikan orangnya Gue orangnya cukup tenang Tapi saat itu gue kayak panik banget Gue panik karena gue merasa Serem karena Gue tau ini akan menjadi masa depan gue Doing a 9 to 5 job Would be my future Potentially Dan fakta bahwa Gue akan capek Setiap hari Pulang kerja Terus gue cuma Ada waktu full Untuk rebahan Untuk do whatever I wanna do Itu Sabtu dan Minggu Itu bikin gue takut gitu loh I know it sounds silly But it actually is Yaudah akhirnya setelah akumulasi Dari segala macem Hal itu Bosannya gue Ketakutan gue dengan rutinitas Gue decide untuk mencari Aktivitas lain Yaitu nge-YouTube Dan YouTube ini Gue lakukan sampai sekarang Nah terus Beberapa bulan lalu Temen gue nanya Git lu ada plan gak kira-kira Lu mau ngapain gitu kan Apa lu mau tetep disini Ngerjain apa yang lu lakuin Atau You actually have another plan Maybe you want to work in a company Have a real job and stuff Terus gue mikir Terus gue bilang ke temen gue Nggak sih kayaknya cuy Gue nyaman banget Sama apa yang gue kerjain sekarang gitu Pertama gue happy Gue ngelakuin yang gue suka Gue bisa Contribute Gue share Banyak informasi Share everything I know Terus Gue bisa travel Udah gitu gue dibayar pula Terus temen gue nanya lagi Ikigai maksud lu Gue gak pernah denger kata itu Kayak What? Terus dia bilang Iya hal-hal yang lu paparin tadi Itu namanya Ikigai Nah gue baru tau disitu Kalau ada Satu kata Yang merepresentasikan Exactly Apa yang gue rasakan saat ini Dan apa yang Gue merasa gue udah gain It's actually a Japanese word Artinya itu Life purpose Dan Ikigai ini Sebenernya Menggabungkan 4 aspek Nggak cuma passion Tapi juga mission Vocation Sama profession Irisan dari Apa yang kita suka Terus apa yang kita bisa Apa yang dunia lagi butuhin Dan Kalian dibayar Jadi setelah gue denger itu Dari temen gue Terus gue baca-baca lagi Terus gue mencoba untuk Merenungi Pengalaman gue Dan keadaan gue sekarang Gue tersadar Sebenernya mengejar passion itu Tuh gak cukup Dan seringkali Passion itu tuh Nggak cuma Satu bidang Dan ini menurut gue Yang sering salah persepsi Kita pikir Passion itu tuh Cuma Let's say Komputer Atau Science Atau musik In my case Atau art Atau apapun It can actually mean anything Passion itu bisa Sebuah aksi Kayak contohnya gue I found out I found out actually My passion is not Art It's not Music It's not Science Passion gue itu adalah Membuat sesuatu Dan gue baru sadar itu tuh Kayak pas gue mulai nge-youtube ini But it makes sense Karena Sebenernya dari gue Muda dulu Gue seneng banget Bikin-bikin Whatever Sesuatu Entah itu video Entah itu gue bikin Audio Gitu Gue udah nge-block Dari jaman gue remaja dulu And I had fun doing it And another passion of mine is I want to be helpful I want to be useful In whatever I do Kalo kita cuman ngejar passion Yang sebenernya tuh Bisa berubah-ubah Terus Kita mungkin memiliki Definisi passion yang sempit Terus Kita gak punya mission Di dalemnya gitu Kita gak punya objektif Di dalemnya Once kita Nemuin passion itu Kita akan ngerasa Gak berguna Gitu loh Yes I gotta do what I love But What's next Begitu pula kalo kita cuman fokus Sama passion Dan mission Tapi kita gak realistis Bahwa ya Mau gak mau Kita hidup tuh butuh duit Gitu kan Iya kita ngerjain apa yang kita suka Iya kita punya objektif Atau misi tertentu Tapi Ya kita miskin gitu Tetep gak enak Dan begitu juga Kalo kita cuman fokus ke Vocation Atau apa yang dunia butuhin Terus Jadi ini tuh sebagai profesi kita Tapi kita gak suka ngerjainnya Terus kita gak punya misi apapun Kita akan ngerasa kosong Iya kita punya duit Gitu Kita secara finansial Nyaman Dan aman Tapi ya duit cuman bisa ngasih happiness At certain point doang Nah sekarang pertanyaannya Gimana sih caranya supaya nemuin ikigai itu Pertama kita harus luasin horizon kita Cobain banyak hal Karena seringkali kita itu gak kenal sama diri kita gitu loh Seringkali kita hidup Tapi hidup cuman buat memuaskan orang lain Atau hidup kita tuh cuman ngikutin pattern yang udah ada Akhirnya kita gak tau sebenernya preferensi kita tuh apa Kita sukanya apa Yang kita gak suka apa Terus kita juga gak tau sebenernya kita mau apa Dan yang kita gak mau apa Terus menurut gue gak buruk juga untuk kita melakukan hal yang kita gak suka Karena seringkali berada di luar comfort zone kita itu sebenernya mendewasakan loh Makanya gue gak fully supporting the idea of Follow your passion always and stuff like that Karena kalo kita cuma ngerjain apa yang kita suka gitu Kita cuma ngerjain apa yang kita familiar Apa yang kita nyaman Kapan kita akan berkembang gitu kan Kapan kita bisa belajar buat lebih kuat Lebih tangguh Terus lebih fleksibel Selanjutnya adalah Jangan takut untuk menata hidup kalian sendiri Karena yang gue perhatiin Entah gue ngeliat temen gue Atau gue diceritain sama followers gue misalnya Jadi mereka udah tau nih mereka pingin ngelakuin apa Tapi mereka takut untuk take some action Untuk take some step further Entah itu karena takut durhaka sama orang tua Entah itu takut bertanggung jawab atas konsekuensi apapun nanti hasilnya Entah itu takut gagal Intinya takut Dan menurut gue Mencari ikiga itu membutuhkan some kind of self love Coba untuk lepasin diri kalian dari self doubt From second guessing yourself gitu Merasa diri kalian tidak worthy Tidak kuat Merasa diri kalian tidak capable Karena untuk mencari 4 aspek tersebut Passion, mission, vocation, dan profession itu Kalian itu butuh depend sama diri sendiri Karena yang menjadi tour guide dalam perjalanan kalian mencari ikiga ini adalah diri kalian sendiri Dan kalian harus percaya bahwa ya Kalian bisa nemuin itu at the end Dan gimana caranya kalian bisa depend sama diri sendiri Adalah dengan berdamai sama diri sendiri Be friends with yourself Terus inget mindset yang harus ditaro This is very basic but very crucial Semua orang punya timing masing-masing Kalau kalian lihat ada orang yang udah figure out everything pada saat dia muda It's okay, it's good for them Tapi bukan berarti kalian juga harus figure out ketika kalian masih muda juga So free yourself from all of those pressure I know it's hard Apalagi sekarang zaman media sosial Dimana setiap orang berlomba-lomba untuk menceritakan atau memamerkan atau memperlihatkan achievementsnya mereka What you have to keep in mind adalah Orang-orang yang kalian lihat sukses di media sosial tersebut itu sebenernya sama kayak kalian Mereka tuh juga manusia biasa yang merasakan kegagalan gitu Tapi sayangnya kita manusia naturalnya memang tidak suka memperlihatkan kegagalan kita Karena buat apa ya kan We love positive things Pokoknya once kalian ngerjain hal-hal di atas Gue rasa pelan-pelan kalian akan bisa punya clear idea Kok hidup kalian akan kayak gimana Terus jalannya bakal kayak gimana Dan jangan takut sih intinya Buat mencoba, terus mencari, dan jalan terus Segitu aja video dari gue kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga ini bisa sedikit membantu kalian untuk keluar dari kebingungan Apapun itu kebingungan kalian Don't forget to give a thumbs up if you like this video Terus subscribe juga kalau kalian belum subscribe Terus please let me know if you have any story regarding ikigai And passion and stuff like that Leave your comment down below And I see you in the next video Dadah